Assalamualaikum, halo sahabat info 19, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya disini Mimin hanya mereview gaji ataupun penghasilan para youtuber, yang mana kali ini Mimin akan mencoba mereview penghasilan dari channel Farek Musik, mungkin tak perlu berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Farek Musik memulai peryoutupan yaitu pada tanggal 21 di bulan Mei pada tahun 2018, di mana Farek Musik ini sudah upload video itu sebanyak 68 video, namun sudah memperoleh pengikut atau subscriber sebanyak 318 ribu subscriber. Begitu juga Farek Musik sudah memperoleh view keseluruhan dari channelnya itu sebanyak 53.574.977 view waktu tonton. Dalam satu bulan Farek Musik memperoleh penambahan subscribernya itu sebanyak 15.000 subscriber. Begitu juga penambahan viewnya dalam satu bulan yaitu sebanyak 3.206.000 view waktu tonton. Bila dilihat estimasi harian dari penambahan baik itu subscriber, view, begitu juga penghasilan Farek Musik dari YouTube, di mana pada tanggal 5 sampai tanggal 19 di bulan Desember, Farek Musik memperoleh penambahan subscribernya yaitu sebanyak 1.000 subscriber perharinya. Dan untuk penambahan viewnya yaitu sebanyak 119 view sampai 2 juta view waktu tonton perharinya. Begitu juga penghasilannya yaitu sebanyak 30 news dolar sampai 555 news dolar yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 420 ribu rupiah sampai 7.770 ribu rupiah. Membahas mengenai penghasilan per bulan Farek Musik dari YouTube, di mana dalam satu bulan itu Farek Musik memperoleh penghasilan sebanyak 801 news dolar sampai 12.800 news dolar yang bila disetarakan ke rupiah yaitu sebanyak 11.214.000 rupiah sampai 179.200.000 rupiah per bulannya. Jadi, jika ditotalkan penghasilan keseluruhan Farek Musik dari YouTube, maka Farek Musik sudah memperoleh penghasilan yaitu sebanyak 9.600 news dolar sampai 153.900 news dolar yang bila disetarakan ke rupiah yaitu setara dengan 134.400.000 rupiah sampai 2.154.600.000 rupiah. Itulah yang bisa mingin rangkum mengenai penghasilan Farek Musik dari YouTube. Semoga video singkat ini bermanfaat dan semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semuanya. Amin. Dan tak lupa pula mingin meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini. Sekian. Wassalamualaikum.